Intro Bismillah, Assalamualaikum Selamat datang kembali di Tony FS Dari akun twitter Mika At Mika 0619 Cerita Horror Gunung Putri Ini dia selengkapnya Di Tony FS Nama ku Norman Bukan nama sebenarnya Aku akan menceritakan pengalaman Mendaki gunungku di tahun 2006 Waktu ini Aku masih kuliah di semester 7 Aku menyukai kegiatan Mendaki gunung Meskipun belum bisa juga Dikategorikan sebagai Anak pecinta alam Yang kegiatannya rutin mendaki berbagai gunung Mendaki gunung Ku lakukan semata-mata karena aku Menyukai dan mengagumi Keindahan gunung dengan hutan rimbanya Hawanya yang sejuk Dan udaranya yang menyegarkan Saat itu adalah pengalaman Pertamaku ke gunung gede Yang berada di Jawa Barat Tepatnya di antara Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Sukabumi Dahulu ketika masih di bangku sekolah dasar Aku sudah sering mendengar cerita-cerita Tentang gunung gede Tapi seputar kisah-kisah kejadian mistisnya Aku ingat pernah membaca berita di koran Sekelompok anak muda yang tersesat berwisata ke daerah Kebun Raya Cibodas Yang merupakan bagian dari kawasan gunung gede Saat mereka berfoto pada sebuah air terjun Mereka terkejut melihat hasil fotonya Di antara tirai air terjun yang menjadi latar foto Nampak kepala manusia yang sangat besar Apabila ditegasi itu merupakan kepala sosok raksasa Entah bagaimana penjelasannya Akan fenomena tersebut Mengingat kala itu belum ada aplikasi foto editor Bahkan belumlah era telpon genggam seperti sekarang Namun demikian jika sudah berada di gunung Aku sedikit melupakan hal-hal yang mistis Dan menyeramkannya Pesona dan keindahan pegunungan Mampu mengalihkan semua hal itu Paling tidak bagiku Tapi tetap saja Doa dan kewaspadaan Selalu mengiringi langkahnya Saat mendaki gunung Baiklah kembali ke kisah pendakianku Aku mendaki gunung gede bersama teman-teman kuliahku Salah satu teman kuliahku Mengajak teman-teman alumni SMA-nya Jadilah total pesertanya sembilan orang Titik awal pendakian kami dari Cibodas Dan rencananya turun dari gunung putri Kami merencanakan pula beberapa lama Kami mendaki Dikarenakan kami semua kuliah Dan saat itu sedang masa liburan Maka ditetapkan pendakian itu Akan berlangsung selama tiga hari dua malam Itu merupakan pendakian yang santai Kami memang hendak menikmati semaksimal mungkin Sebenarnya sih Malam pertama kami bermalam di camp dua Itu dikarenakan Memang kami tiba di Cibodas saat hari sudah malam pukul 8 Paginya setelah sarapan Barulah kami melanjutkan perjalanan Saat menyusuri jalur pendakian Suasananya begitu ceria Terkadang keluar juga bercandaan Dengan kata-kata makihan kasar Bahkan menyerempet porno Lalu tawa yang lepas membahana Ya maklumlah namanya juga anak muda Seringnya sembrono Dan tidak berpikir panjang Akhirnya pada sore hari Kami tiba di camp yang bernama Kandang Badak Camp Kandang Badak merupakan Camp terakhir rute Cibodas Sebelum mencapai puncak Gunung Gede Camp itu juga merupakan persimpangan Apabila hendak menuju ke puncak Gunung Pang Rango Di Kandang Badak kami mendirikan tenda Rencananya kami akan melakukan pendakian ke puncak Pada waktu dini hari pukul 3 Untuk dapat menikmati matahari terbit Dari puncak Gunung Gede Istilah yang dikenal di kalangan pendaki adalah Summit Attack Malam hari itu diisi dengan keceriaan Bahkan kehebohan Atau malahan kegeduhan Bayangkan Di Camp Kandang Badak Bukan kami saja rombongan pendaki Banyak juga rombongan lainnya Meski tidak seramai jika pendakian di bulan Agustus Yang biasanya digelar Seremonial Upacara 17 Agustus Di lapangan Surya Kencana Di antara rombonganku saja Sudah ramai Dan seru dengan candaan Saat itu kepada tetangga Tenda-tenda dari rombongan pendaki lainnya Juga kami saling bergurau Melemarkan candaan Dan celah-celahan Tentu saja tanpa maksud menghina Namun agar menghangatkan suasana malam yang sangat dingin Gelak tawa para pendaki Memecah kesunyian rimba di sekitar Camp Kandang Badak Bahkan ada kelompok pendaki yang bernyanyi Seperti layaknya paduan suara Meskipun tanpa diiringi instrumen musik Yang memang merupakan Salah satu barang yang tidak diizinkan Dibawa ke dalam lingkungan Gunung Gede Yang juga merupakan Cagar Taman Nasional Malam semakin larut Kantuk pun mulai menghinggapi mataku Tubuh juga rasanya cukup letih Setelah berjalan sedari pagi dan siangnya Lagipula kami memang harus Sekiranya beristirahat Karena rencana dini hari nanti Akan sambit atak ke puncak Salah seorang teman mendakiku Berteriak dari dalam tenda Ditujukan ke seluruh pendaki Yang malam itu bermalam di camp Kandang Badak Selamat malam para badak Derai tawa kembali terdengar pecah Rencana tinggal rencana Kami semua bangun kesiangan Rencana pukul 3 dini hari berangkat Menuju puncak Namun anggota rombonganku yang paling awal Bangun saja pukul jam 6 pagi Kami hanya tertawa-tawa saja akan kenyataan itu Saat bangun tidur Aku merasa bagian belakang paku pegal-pegal Sebenarnya wajar-wajar saja Jika mendaki bagian kakilah yang paling terasa pegal Karena berjalan cukup jauh Menanjak pula Ditambah lagi dengan beban bawaan dalam tas karir Untuk mengurangi rasa pegal itu Dan agar siap kembali berjalan melanjutkan perjalanan Maka aku berpikir Hendak mengolesi paha bagian belakangku Dengan krim perdanyeri Untuk itu Aku perlu membuka celanaku Dikarenakan di dalam tenda Ada teman-temanku Dan aku merasa risih Jika harus membuka celana di hadapan mereka Maka terpikir pula olehku melakukannya di luar Tepatnya di belakang tenda Di belakang tenda Aku menurunkan celanaku Hingga hanya celana dalam saja yang kukenakan Pantatku maaf Menghadap ke arah lebatnya pepohonan rimba Baru beberapa oles krim ke bagian belakang paha Tiba-tiba terdengar Ada benda yang jatuh Seperti ada yang melempar Melempar sesuatu ke arahku Namun lebih tepatnya Ke atas didaunan pada pohon di posisiku berdiri Kemudian Terdengar seperti ada yang jatuh ke permukaan tanah Saat itu aku membayangkan Sesuatu yang jatuh itu adalah batu yang cukup besar Jika diterka dari bunyinya Saat mengantam permukaan tanah Lalu didaunan dari atas pohon berguguran Beberapa ranting kecil juga turut luruh Aku terkejut Lalu menoleh ke belakang Kemudian ke sekeliling Aku tidak melihat seorang Atau hewan liar misalnya Bahkan bunyi berdebam yang kukira batu pun Tidak kulihat sama sekali Karena logikanya jika itu batu Pastilah masih akan terlihat Menggelinding Pada permukaan tanah yang tidak terlalu rata Aku benar-benar tidak bisa Memastikan asal suara Dan apakah itu? Beberapa teman-temanku keluar dari tenda bertanya-tanya Apaan tuh man? Gak tahu Jawabku Bahkan pendaki dari rombongan lain yang tendanya didirikan tidak jauh dari tenda Mendengar juga Lalu bertanya hal yang sama Aku jawab juga tidak tahu kepada mereka Aku merasa ada yang tidak beres Kemudian aku berkata lirih Maaf Maaf Entah kepada siapa Segera saja aku menyudahi mengolah sipah aku Dengan krim Dan bergabung kembali ke teman-temanku lainnya Yang sedang bersiap-siap sarapan Di sisi lain Pukul 10 menjelang siang Kami melanjutkan perjalanan Menuju puncak gunung gede Keceriaan bersama teman-teman saat berjalan Membuatku lupa atas kejadian tadi pagi Semakin dekat ke puncak Tibalah kami pada satu titik pendakian yang paling menantang Adrenalin para pendaki Sebuah tanjakan yang dinamai Tanjakan setan Tanjakan itu memang tidak terlalu tinggi Sekitar 10 sampai 15 meter Namun tingkat kemiringannya Nyaris 90 derajat Untuk dapat melewatinya Para pendaki harus berpegang pada tali kuat yang tersedia Dan posisi pijakan kaki harus Benar-benar dipastikan bertumpu pada permukaan yang kokoh Apabila pegangan tali terlepas Atau pijakan longsor Dapat dipastikan pendaki akan Menderita Cedera Yang cukup serius Jika sampai terjatuh Maka dari itu konsentrasi dan kehati-hatian tetap diperlukan Rombongan kami berhasil melewati tanjakan setan tanpa halangan berarti Sesampai diatasnya Kami tidak langsung melanjutkan perjalanan Dikarenakan melihat landscape pemandangan yang indah Pemandangan sekitar tanjakan setan adalah Bukit-bukit dengan hamparan lautan hijau rimba belantara Diselimuti kabut putih Pada beberapa bagian Kita mendapatkan pemandangan penglihatan burung Dikarenakan posisinya berada pada ketinggian Tak dinyana Salah seorang temanku tiba-tiba berteriak Anya Kemudian terdengar gemah Anya Anya Entah siapa Anya Mungkin pacarnya Kami jadi tertawa dibuatnya Aku pun berpikir seru juga Mendengar gemah yang kita teriakan Lalu hal yang sama diikuti oleh lainnya Termasuk diriku Memanggil nama-nama pujaannya masing-masing Hingga akhirnya nama-nama yang tidak jelas siapa Munaro Kiru Woi Anybody home Semakin ngaco Lalu temanku kepikiran usil dia berteriak Bang Abang Abang baso Sini bang Gerai tawa pun pecah Bercandaan berlanjut Seseorang menyeletuk Lo tau gak ini kan tanjakan Nah elo pada setannya Tanjakan setan Tawa kembali pecah Tidak lama kemudian tiba juga kami di puncak gunung gede Lantas kami berfoto-foto di puncak teratas gunung gede Berlanjut berfoto dengan latar kaldera gunung gede Lubang Kawah berdiameter Sangat lebar Dan dalam Terlihat kepulan asap seperti awan yang besarnya tidak seberapa Menyempur dari bawahnya Sungguh pemandangan yang luar biasa indah dan membuat takjub Setelah bersantap siang Lanjut bersistirahat sebentar Kami pun melanjutkan perjalanan ke alun-alun surya kencana Tiba di lapangan atau alun-alun surya kencana Hari sudah menjelang sore Saat itu suasananya sudah temarang Meskipun masih sekitar pukul 5 sore Hal itu disebabkan juga oleh kabut Alun-alun surya kencana merupakan sebuah lahan yang sangat lapang bagaikan sabana Letaknya tidak jauh dari puncak gunung gede Di sana terdapat hambaran bunga edelweiss Si bunga abadi yang tidak akan layu Dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi pegunungan Di surya kencana juga merupakan titik temu pendaki Yang hendak menuju puncak gunung gede Atau pangerangu Yang berangkat dari base camp gunung putri Ataupun Salabintana Sukabumi Sebagaimana telah direncanakan Kami hendak turun melalui jalur gunung putri Hari sudah semakin sore Sebentar lagi masuk waktu maghrib Saat berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju gerbang gunung putri Suasananya hening dan sepi Aku merasa aneh juga Semalam di camp kandang badak Suasananya tidak ubahnya seperti pasar malam saja Ramai sekali Mengapa saat hendak turun lewat gunung putri Hanya ada rombongan kami Tapi kupikir kebanyakan pendaki Pasti sudah terlebih dahulu turun ke sana Karena berhasil summit attack Menyaksikan matahari terbihan dari puncak gunung gede Pada subuh hari lalu turun di siang harinya Sedangkan rombonganku bangun kesiangan Atau boleh jadi juga rombongan pendaki lainnya Setelah berhasil menuju puncak gunung gede Kemudian turun kembali Mengambil rute yang sama dengan saat berangkat Yakni lewat Base Camp Cibodas Istilahnya disebut Tektok Benar-benar hanya kami bersembilan Berjalan di lapangan yang luas Di antara sabana bunga edelwes Batas alun-alun surya kencana adalah hutan rimba Suasananya terasa syahdu sekaligus mistis Kali ini aku dan rombongan tidak banyak bersenda gurau Suasana sedikit muram Mungkin faktor kami sudah cukup kelelahan Atau bisa jadi juga sebagaimana yang aku rasa Teman-temanku juga merasa di antara Rimpunan lebatnya pepohonan Yang menghitam Ada yang sedang memperhatikan kami Entahlah Langkah kami mengantar pada gerbang masuk Menuju hutan rimba gunung putri Waktu menunjukkan pukul 6 sore Sudah masuk waktu maghrib Karena pertimbangan kami sudah terlalu banyak istirahat Maka dibutuskan melanjutkan perjalanan Rencananya untuk istirahat nanti saja Sekalian jika sudah tiba di desa di kaki gunung putri Saat memasuki gerbang gunung putri yang saat itu Hanya terbuat dari kayu Aku merasa Seperti masuk ke dimensi lain Suasananya Berubah Lebih gelap Dikarenakan vegetasi pohon-pohon besar mulai rapat Kami pun berjalan dengan menyalakan senter genggam Beberapa temanku memakai senter kepala Oh iya Aku lupa menyampaikan di awal Salah seorang peserta pendakian kami adalah perempuan Bahkan dia satu-satunya peserta perempuan Namanya Tami Bukan nama sebenarnya Meskipun perempuan dia cukup tangguh Selama pendakian Dia tidak ingin dimanjakan Meskipun kami semua yang laki-laki melindunginya semaksimal mungkin Namun semenjak di surya kencana Kondisi tubuh Tami menurun Dia sangat kelelahan Maka dari itulah saat berjalan Menapaki hutan rimba gelap pekat gunung putri Kami tidak dapat berjalan bergegas Meskipun sebenarnya kami dapat melakukannya Perjalanan turun gunung selalu lebih cepat daripada saat pendaki Dikarenakan tidak melawan gravitasi Bahkan beberapa pendaki saat turun gunung Ada yang mampu sambil setengah berlari Kami jadi lebih sering berhenti sejenak Untuk memastikan Tami baik-baik saja Saat pemberhentian kedua Atau kira-kira setengah jam berjalan Sejak dari gerbang masuk gunung putri Aku menyapu pandanganku ke sekeliling Saat menengok ke arah kananku Di antara celah-celah pepohonan Aku melihat ada cahaya-cahaya Tadinya aku pikir Itu adalah cahaya lampu-lampu rumah dari desa Yang ada di kaki gunung putri Nunjau di bawah sana Tapi kemudian Aku berpikir Bahwa kami belumlah terlalu jauh dari surya kencana Yang masih terbilang Puncak gunung gede Apakah memang desa sudah bisa terlihat? Apa yang kulihat Dan pertanyaan dalam menaku Kusimpan sendiri saja Karena suasana saat itu sudah terasa tidak enak Berbeda 180 derajat Dengan suasana di awal pendakian yang ceria Perasaanku tidak enak Aku hanya ingin segera sampai di base camp gunung putri Tidak ada lagi canda pada perjalanan turun kali ini Kami semua seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing Paling-paling komunikasi antar kami Adalah saling mengingatkan agar berhati-hati melangkah Jika ada yang melihat Seperti akar misalnya Agar jangan sampai tersandung Ketika sekitar hampir satu jam berjalan Kepalaku terasa berat Bahkan sampai aku merasa Kesadaranku seperti semakin menurun Tubuhku terasa panas Padahal kami masih di atas gunung Pada malam hari pula Yang semestinya hawanya sejuk Peluhku membasahi pakaian Aku paksakan saja berjalan mengabaikan rasa berat di kepala Tapi entah mengapa Aku ingin berteriak Aku mencoba menjernihkan pikiranku Meski sambil berjalan terhuyung Aku berpikir Seperti ada sesuatu yang ingin merebut sukmaku Dan kemudian Aku merasa ingin tertawa terbahak-bahak Lalu kembali benakku berpikir Apakah aku ingini akan kerasukan? Tidak, tidak Itu tidak boleh terjadi Lagi pula ini masih Di tengah hutan belantara Mana sudah malam juga Jika terjadi apa-apa dengan rombonganku Sepertinya bantuan dari orang lain akan sulit Kataku membatin Aku meminta teman-temanku Berhenti sebentar Untuk beristirahat Kepalaku terasa semakin berat Lantas aku panggil temanku Hafid Fid, tolong gue Tolong baca-bacain gue doa Dipenuh gue nih Doa apa aja yang lo bisa Berat banget Hafid langsung saja melakukan yang aku pinta Dia tidak bertanya mengapa atau kenapa atau ada apa Teman-teman yang lain juga demikian Tidak bertanya Tak salah lagi Kami semua sedang berpikir hal yang sama Ada yang tidak beres Kami sedang diganggu oleh makhluk halus Tunggu di gunung putri Aku mendengar Hafid sedang membacakan doa-doa Di belakang punuku Aku sendiri tak tahu doa apa yang dibacakannya Kemudian dia meniup punuku Setelah dibacakan doa rasa berat di kepala ku berkurang Dan kesadaranku seolah semakin penuh Aku bersyukur Lalu aku diberi minum air putih Yuk cepet yuk jalan lagi Kata temanku yang lain Kami pun melanjutkan perjalanan lagi Hingga di satu lokasi Aku melihat vegetasi pepohonan Terdapat pohon yang batangnya berdiameter besar-besar Saat aku menyorot cahaya senterku Ke bagian atas pohon yang berdiri Di sisi kiri dan kanan Jalan kami bagaikan pilar gapura besar Aku melihat Dua sosok perempuan Mengenakan kaun putih Sedang terbang saling bertukar posisi Dahan pohon Itu adalah kuntilanak Aku terkejut setengah mati Tak percaya dengan apa yang kulihat Lagi-lagi aku berusaha Menguasai diriku Tidak memberitahu teman-teman yang lain Atas apa yang kulihat Namun demikian aku berseru Jangan nyantar ke atas ya Jangan nyantar ke atas Hafid yang sejak membacakan doa-doa kepadaku Berjalannya berdekatan denganku Mengulangi seruanku Kepada teman lainnya Soalnya menegaskan Lagi-lagi temanku tidak ada yang bertanya Mengapa atau bergurau Semua diam Sambil tetap berjalan dan menuruti saranku Akhirnya setelah perjalanan yang menegangkan Kami mulai melihat perkebunan Itu adalah tanda kami sudah dekat dengan desa Dan benar saja Bukan main aku merasa lega dan Bersyukur Di pos base camp Gunung Putri Kami menyelesaikan semua keperluan administrasi kepada petugas Setelah segala urusan beres Kami pun menuju salah satu warung milik penduduk untuk beristirahat Mengisi perut Dan bebersih badan di kamar mandi musola Saat sedang duduk-duduk di warung Badan dan pikiran sudah lebih segar Barulah semuanya berani berbicara menceritakan apa yang dirasakan Saat perjalanan turun gunung di Gunung Putri Semua dari kami memang merasakan Hal yang ganjil di sana Apakah setelah pendagian ke Gunung Gede saat itu dengan semua yang aku alami Lantas membuatku kapok ke Gunung Gede Jawabannya adalah tidak Beberapa tahun kemudian aku kembali mendagai ke sana Kembali melewati rute Gunung Putri Kembali mengagumi keindahan alun-alun surya kencana Dengan padang bunga edelwesnya Namun aku belajar agar lebih menjaga sikap dimanapun aku berada Terlebih di gunung Karena pada hakikatnya Sebagai pengunjung kita adalah tamu Dan tamu sudah sepantasnya bersikap sopan kepada tuan rumah Pelajaran lainnya adalah Aku tidak mau lagi berjalan mendaki gunung dan memasuki hutan di kala waktu maghrib Konon di waktu itulah semua lalu gaib penghuni gunung keluar dari persembunyiannya Dan kisah ini selesai Demikianlah Dari Mika0619 Akun Twitter Mika Terima kasih untuk penulisnya Bang Mika Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kisah lainnya Tetap di Tony FS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!